selamat menikmati nah kali ini di depan saya ada sepeda jengki yang saya pakai buat kues ke arah Borobudur teman-teman jadi sepeda ini sepeda punya Om Gandung yang saya pakai sepeda yang kurang lebih di tahun 1993 ini 93 belinya harus sepeda ini masih beberapa part original hanya beberapa yang diganti dan hanya karena nggak bisa digunakan nah kali ini saya pengen saya cek sedikit tentang sepeda poinit ini teman-teman karena ada yang nanya nih sepedanya tuh udah di upgrade apa belum nah saya pengen bahas nih sedikit banyak tentang sepeda ini yuk kita langsung saja terus nah walaupun masih banyak terdapat yang karatan tapi sepeda ini masih layak dan fungsi teman-teman jadi mulai dari rim terus pedal terus ban ini beberapa ada yang diganti teman-teman jadi yang diganti itu mulai dari atas ini yaitu seluruh rim ini nah ini diganti dengan yang baru karena yang lama sudah karatan dan nggak bisa buat ngerin terus ban pakai swalo ini ukuran berapa ya ini nggak kelihatan nih ukuran 26 kali 1 3 per 8 nah nih teman-teman ukurannya pakainya dop yang skeder teman-teman terus pedalnya itu pakai pedal MTB soalnya pedal bawaannya sudah keharatan terus diputar juga nggak bisa loncar seperti ini terus diganti as di cranknya teman-teman nah ini udah diganti panjang sampai sana terus kembali ke belakang rimnya tadi juga sudah diganti seluruhnya nah sedelnya ini pakai MTB sedel yang model jengke ponik itu cepat rusak di bagian nepel atau ripetan sini itu gampang lupas ya kalau yang bahannya biasa mungkin gampang karena goesnya intensitasnya medal nanjak apalagi kalau pas dengan kecepatan kenceng nah kegesek-gesek di bagian sini teman-teman jadi yang diganti hanya itu aja sih yang lainnya masih bawaan semua nah terus pindah pada di bagian sebelah kanan teman-teman jadi jengke ini itu kok bisa buat balapan bisa kenceng nah sebenarnya saya sudah nyobain bisa kenceng bisa ngebut itu kalau jalan aspalnya halus datar atau ketemu yang agak sedikit turunan jadi kalau buat medaling teman-teman nah ini ternyata lebih antep lebih enak lebih stiff kalau orang bilang karena yang pertama semua bahannya itu bahan besi terus fognya rigid nah terus yang kedua itu yang digunakan chainring depan itu ada dua variasi dan yang belakang ada dua variasi nah kalau yang ini itu pakai yang ukuran 48 teman-teman ada yang ukuran 44 juga chainringnya terus gear belakang ini single yang depan single teman-teman nggak ada yang namanya upgrade atau diganti yang pakai shifting nah yang belakang ini pakai ukuran 22 kalau dikecilin pakai 20 berarti yang depan pakai 44 kalau yang depan pakai 48 yang belakang pakai ukuran 22 teman-teman jadi hanya dua itu aja pilihannya yang dipakai di sepeda bonik nah mungkin kalau sepeda boniknya itu bisa ngebut di atas 30 wow luar biasa ini nah untuk sistem pengereman ini modelnya tromol teman-teman jadi ini rimnya itu baik yang kiri atau yang kanan semuanya model tromol nah ada lagi yang model pakai seperti sepeda ubrik-vibrik disini teman-teman nah untuk mengatasi biar pengerimnya lebih enak lebih aman itu karetnya yang disini itu diganti pakai karet model MTB terus velgnya ini rimnya itu diampas teman-teman biar agak sedikit halus bersih dari karetnya terus nanti kalau buat ngerim itu lebih enak terus lebih agak pakem dan seperti kayak rim-rim pada aluminium teman-teman itu sih kemarin dapet tips dari teman-teman yang pakai rimnya yang model you disini seperti itu sih semoga bermanfaat nah agak lebih unik itu dikasih keranjang yang depan terus ada juga yang modelnya ada lampunya depan sama ada dinamonya itu juga lebih klasik teman-teman kalau di kemarin punyanya mas bagus itu bisa bersih kinclong itu karena modelnya masih lumayan baru jadi itu beli bekas tapi masih kelihatan seperti new teman-teman bekas tapi masih bersih itu nah kemarin tuh saya buat nyobain buat lepas tang teman-teman dan ternyata bisa anten dan bisa enak dipedal tuh serasa kayak wah ini sepedanya itu malah antep dan lebih enak dikendalikan apalagi nih yang rimnya wah plastik keras nih belum diganti pake yang model karet jadi ya pegangan ini kalau ketemu jalan yang grunjal yang gak halus wah pegel pedes semutan teman-teman ya kelemahannya sih ada kelebihannya juga ada teman-teman jadi kalau ketemu jalan yang gak bagus model kayak gravel itu susah dikendalikan kuesnya juga jadi berat teman-teman kalau yang aspalnya halus wah enak banget pake jenggi ini asik pokoknya teman-teman punya pengalaman tentang sepeda jenggi ini bisa komentar di video ini seperti apa gimana ngerasainya oke teman-teman sekian dulu bencek sedikit tentang sepeda yang saya gunakan buat kues Jogja Borobudur PP semoga bermanfaat ini sepeda legendnya yang punya bisa dibersihkan dan bisa dipake terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati